Seorang perempuan lansia warga desa Karangpring, kecamatan Soekoran di Jember harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita penyakit stroke. Sulitnya akses jalan yang cukup ekstrim membuat kendaraan roda dua maupun ambulan tak bisa dilalui. Sehingga dalam proses evakuasi itu sejumlah polisi dibantu warga harus menggunakan tandu darurat. Evakuasi warga Seperti inilah proses evakuasi nenek sulandri usia 78 tahun berlangsung cukup menegangkan. Saat lansia warga desa Karangpring, kecamatan Soekoran di Jember hendak dievakuasi cukup kesulitan. Pasalnya rumah sulandri berada di atas pegunungan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun ambulan. Sehingga dengan alat seadanya proses evakuasi menggunakan tandu dari kursi kayu. Aparat kepolisian dibantu warga harus melewati jalan terjal serta menyeberangi sungai melewati jembatan yang terbuat dari bambu. Sebelumnya pihak keluarga menghubungi kepolisian meminta sulandri di bawah ke rumah sakit. Karena jalur menuju lokasi tidak memungkinkan dan harus menggunakan mobil jeep 4x4. Petugas pun harus berjalan kaki sepanjang jarak 50 meter lebih untuk menuju mobil yang harus ditandu saat melewati jalan yang sempit dan menyeberangi sungai. Setelah berhasil dievakuasi ke mobil, sulandri langsung dibawa ke rumah sakit RS Citrahusada dengan jarak yang harus ditempuh 20 km dari lokasi. Jadi memang lokasinya atau rutinnya cukup terjal dan rumah warga yang sakit itu dari titik kami kurang lebih 50 sampai 100 meter. Dan itu nyeberang sungai melalui jembatan bambu. Jadi pada saat mengevakuasi dari rumah ke titik kami, mereka menggunakan tandu dari kursi, jadi dari kursi kayu itu kemudian dibotong rame-rame kayak menggunakan tandu dan melalui jembatan sabu untuk menuju ke titik kami. Jadi kalau sakitnya belum lama karena kami beberapa bulan yang lalu sempat ketemu. Meski proses evakuasi mengalami kesulitan karena medan yang ekstrim, Sulasri akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Imam Hamdani, FTV Jember melaporkan.